Tuhan memarahi Israel bukan karena penyembahan berhala. Tuhan memarahi Israel karena mereka tidak menghormati pernikahan. Pernikahan sesuatu yang serius. Keluarga itu penting. Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Dan telah menjadi suami, anak perempuan ala asing. Jadi jelas. Kenapa keluarga itu penting buat Tuhan? Karena dalam konsep Tuhan, keluarga adalah tempat kudus yang dikasih Tuhan. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kema-kema Yaakub. Segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun. Ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Sebenarnya aku ingin kasih dalam Tuhan. Menghancurkan rumah tangga. Mengkhianati rumah tangga. Urusannya sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya. Saya tidak mau urusan sama Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, pernikahan adalah apa? Tempat kudus yang dikasih Tuhan. Siapapun yang berjuang untuk menjaga rumah tangganya bahagia. Siapapun yang berjuang untuk membawa suasana rumahnya indah dekat dengan Tuhan. Orang itu diberkati. Makanya Alkitab bilang jeripahmu dalam Tuhan tidak sia-siang. Kau boleh menabur dengan air mata. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai yang sejuk berikat. Tuhan yang merupakan Tuhan.